Assalamualaikum semuanya Hai kembali lagi bareng aku Direi dalam channel Direi Dea Lofa Yeay dan kali ini aku bakal bikin sayur bening katu Sebuah kalian yang belum tau apa itu katu Gimana sih batangnya gitu nanti aku taruh fotonya di samping ya teman-teman Biar kalian bisa lihat sendiri Nah ini yang udah selesai dibikin jadi sayur bening katu teman-teman Kenapa aku bikin sayur bening katu Karena sayur bening katu ini tuh bener-bener kaya banget manfaatnya Si katu ini bener-bener kaya manfaat teman-teman Salah satunya adalah dia itu sebagai antibakteri dan virus teman-teman So segala jenis virus segala jenis bakteri itu dihajar sama si katu ini teman-teman Hebat banget kan Nah selain itu teman-teman Si katu ini juga punya manfaat lain yang super duper banyak teman-teman Aku sebut satu-satu ya Yang pertama katu dapat meningkatkan daya tahun tubuh Terus dapat mengatasi anemia Melancarkan asih Menjaga kesehatan mata Meningkatkan vitalitas pria Menjaga kesehatan tulang Mengobati luka Mencegah osteoforosis Mengobati influenza Mencegah kanker Menambah energi dan stamina Menurunkan berat badan C yang mau diet Baik untuk ibu hamil Nah baik nih buat ibu hamil Meningkatkan produksi sperma Meningkatkan kesehatan mata Bersifat antibakteri dan virus Mengurangi tekanan darah tinggi Bantu obat di diabetes Dan memelihara kesehatan dan kecantikan kulit Tuh hebat banget kan So kalau kalian penasaran Gimana caranya aku bikin saya Meningkatkan ini Tonton terus videonya sampai habis Nah langsung aja Kita bisa persiapin bumbu-bumbunya Teman-teman Nah ini tuh dibagi menjadi dua Yang pertama ini tuh Terus juga ini satunya teman-teman Nah ini tuh kita siapin bawang ya teman-teman Bawang merah dan bawang putih Nah bawang merah yang ini Yang aku tunjuk itu Nanti buat jadi bawang goreng ya teman-teman Nah kalau yang ini itu jadi bumbu-bumbunya Nanti teman-teman itu ada cabai Nah terus ada bawang juga teman-teman Tuh nanti semuanya ini Kita cuci dulu ya teman-teman Nah setelah itu Kita siapin juga katunya ya teman-teman Ini katunya udah bersih Karena udah aku cuci tadi ya teman-teman Tuh kalian bisa lihat sendiri ini Nah buat kalian yang belum tau nih Yang kayak gini nih teman-teman katu Oh iya itu ada daun-daun yang udah tua Tua teman-teman Tapi gak apa-apa Itu yang daun muda ya teman-teman tuh Nah dia tuh biasanya tuh Katunya tuh paling enak tuh Yang pucuk-pucuk ya teman-teman Yang paling muda-mudanya itu tuh Enak banget teman-teman Tapi yang tua-tua kayak gini juga gak apa-apa Kok yang udah bangkutan kayak gini juga gak apa-apa Tetep enak juga teman-teman So ini udah selesai teman-teman Kita siapin aja Tuh ini aku panen sendiri sih Nah setelah itu kita juga butuh Satu sendok garam Dan juga satu sendok gula Tuh kita siapin ya teman-teman Nah selanjutnya kita bisa siapin Bahan-bahan buat bikin Apa ya Bawang gorengnya teman-teman Bawang doang sih sebenernya Tinggal kita iris-iris doang kayak gini teman-teman Tentu Nah ini buat jadi bawang gorengnya ya teman-teman Ini kita iris semuanya Sampai bener-bener udah halus gitu ya Nah selanjutnya Ini sama aja kita iris-iris juga Tapi yang kali ini tuh bumbunya Buat bumbu sayur beningnya nanti ya teman-teman Ini gak kita ulek Tapi kita Kayak Iris-iris aja kayak gini teman-teman Karena dia mau kita bikin sayur yang bening ya teman-teman Kalau di ulek nanti takutnya gak bening dong gitu kan Nah terus cabenya juga teman-teman Kita potong aja gitu ya Kita potong-potong kayak gini Sama pisau Nah selanjutnya kita tinggal didihin air ya teman-teman Setelah kita didihin air Kita masukin Masukin bumbu-bumbu yang tadi udah kita potong-potong Kayak cabai sama bawang Terus kita langsung masukin aja Katunya ya teman-teman yang tadi udah kita cuci bersih Setelah itu tuh kita tungguin aja nih udah kayak gini teman-teman tuh Kita tunggu aja sampai katunya itu udah mulai mengecut nanti teman-teman Nah ini tuh kelihatannya aja teman-teman penuh-penuh kayak gini Tapi aslinya nanti bakal mengecut dia jadi dikit-dikit teman-teman Gak bakal banyak kok Nah setelah itu kita tinggal kayak Aduk-aduk aja sampai semuanya merata ya teman-teman Aduk-aduk aja Nah itu kan bisa kalian lihat kan mengecut kan teman-teman Yang tadinya banyak jadi dikit kan Nah kalau dirasa udah siap Kita tinggal masukin aja si garam dan juga gula Nah setelah itu kita aduk-aduk sampai dia udah merata ya teman-teman Oh iya teman-teman Disini aku gak pake kayak penyedap-penyedap apa segala macam Gak mau aku teman-teman ya Biar kita lebih sehat gitu ya teman-teman Karena kan ini niatnya kan buat sehat gitu kan Kalau pake penyedap apa segala macam itu Kurang bagus ya teman-teman Bukan berarti buruk Tapi kurang bagus aja gitu Jadi mending yang alami-alami aja lah Selanjutnya kita bikin Gak apa ya bawang goreng ya teman-teman Jadi bawangnya tadi yang udah kita iris-iris Itu bisa langsung kita goreng Kayak gini teman-teman Setelah itu kita tungguin aja Sampai bawangnya udah garing gitu ya Buat taburan aja sih Ini tuh buat taburan diatasnya nanti teman-teman Gak dipake juga gak apa-apa sebenernya Tapi enakan dipake Nah ini yang udah selesai Digoreng teman-teman Boleh langsung ditirisin Nah ini yang udah selesai Udah mateng teman-teman Si katunya Ini udah langsung bisa dimakan teman-teman Jadi tadi kan udah mateng kan ya Aduh aduh Jadi kan tadi itu kan udah mateng kan ya Terus kita langsung taburin aja Si bawang gorengnya ya teman-teman Nah kayak gini Nah setelah itu kita bisa langsung makan teman-teman Nah ini boleh dimakan pake nasi Atau boleh dimakan kayak gini aja teman-teman Karena aku lagi pengen makan kayak gini aja teman-teman So aku makan kayak gini aja Aku gak mau makan pake nasi teman-teman Biar lebih sehat apa gimana gitu Karena kan Kalo pake nasi itu Takutnya gendut ya Karena aku kan lagi diet sekarang Jadi pengen itu sih Pengen ngurusin badan juga Kan ini kan juga Apa ya Membantu buat ngurusin badan juga ya teman-teman Ini tuh Makanya aku pengen makan ini aja gitu Gak usah pake nasi Biar cepat kurus gitu ya Gitu teman-teman Nah yuk kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm enak banget teman-teman Segitu dulu ya video dari aku Semoga ini bermanfaat Terakhir dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lup-lup Sub indo by broth3rmax